Diduga akibat korsleting arus listrik pada bagian mesin, sebuah bus damri jurusan di Pati Ukur Bandung Jatinangor Sumedang terbakar di Jalan Raya Bandung Sumedang. Penumpang dan awak bus yang sempat terjebak di dalam bus berhasil menyelamatkan diri. Dua mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Dalam rekaman video amatir, terlihat bus damri jurusan Bandung Jatinangor terbakar di Jalan Raya Bandung Sumedang di depan kampus IPDN. Warga yang merekam kejadian ini panik karena melihat api yang nyaris membakar seluruh penumpang dan sopir yang ada di dalam bus. Untunglah penumpang berhasil meloloskan diri dari kepungan api dengan menggunakan alat untuk memecahkan kaca. Ini sudah mau sampai di sini, Nek. Ada 11 orang. Ada 13 orang, Pak. Yang 14 orang sama 22. Damri itu dari arah mana mau kemana? Nah, itu di Bandung, Jatinangor, 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 Jatinangor. Tiba-tiba ada asam dari ruang stil, dan bul, dan bul, terus lalu api keluar. Api akhirnya bisa dipadamkan sejam kemudian. Akibat kebakaran ini, arus lalu lintas di kawasan itu tersendat. Pengendara tidak berani melintas karena api cukup besar. Diduga force lighting listrik di bagian mesin menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran karena asam pertama terlihat dari bagian mesin bus. Yanwar Aditya, Sumedang.